Intro Mas Bro, sebelum kita lanjutkan videonya Saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Oktober 2024 Teman-teman ya Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini Kalau join nanti ya Tapi kita akan spill dulu STS yang masih jalan saat ini guys Yaitu STS September sampai tanggal 30 nanti Nah, kita lihat di sini teman-teman ya Ini adalah perform hari ini dari STS rekomendasi September Ini tanggal 13 ya Kita bikin videonya Nah, kita dapat profit di Excel nih guys ya Excel TP singkat ini menu swingnya teman-teman Swing itu anti-CL guys Terus Unique cuan Saratoga kita kena CL memang hari ini Terus Silo ini guys TP swing 1 Pani cuan PTMP cuan Nice cuan Trin cuan RAM cuan KMDS cuan Semayang ya 10 menu CL 1 Swingnya TP 2 Dan di STS Oktober teman-teman akan dapat Tabel ya Data ya 174 saham Yang akan bagi dividend di tahun 2025 Berserta perkiraan dividend dan yieldnya Teman-teman Luar biasa Ini contohnya nih Kita di bulan Februari ada 4 saham yang menarik Yaitu PJA, MEKA, PGTM, ARNA Itu yieldnya kita udah ada IPS-nya kira-kira segini Dan perkiraan dividendnya segini Teman-teman Langsung tabelnya ini ada 175 saham Ya, langsung cacai aja Bagi teman-teman mau dapet tabel ini Teman-teman gabung STS Oktober Langsung dapet free Tabel ini Teman-teman ya Oke ya Kita lanjut ke videonya Selamat malam sebelumnya Menurut dari Fajar Daily Dan kali ini kita bahas rekomendasi saham Buat besok guys ya Di tanggal 27 hari Jumat teman-teman Nah ini udah mau Oktober ya teman-teman ya Jadi teman-teman yang mau join STS Rekomendasi Oktober Nanti teman-teman langsung cat saya aja Teman-teman ya Karena nanti bentar lagi kita closing tentunya Nah kita lihat Oh iya Nanti teman-teman akan dapet ini guys ya Teman-teman yang tergabung ke STS Rekomendasi Oktober Akan tergabung ke dua grup ini tentunya Nah untuk Apa namanya bonusnya itu adalah bonus Rangkuman 285 saham yang akan bagi dividen tahun 2025 Nah kita udah Perkiraan berapa yieldnya ya Berapa Apa namanya Perkiraan berapa dividen rupiahnya Dan yieldnya udah kita kasih disitu teman-teman ya Udah kita kasih warna-warna juga Yang iju banget Ada yang iju tipis gitu ya Ada yang biru Nah ini Teman-teman tinggal lihat aja gitu Karena udah kita picahin lah Yang yield-yield gede itu kita udah kasih warna Teman-teman yang pake aja nantinya ya Nah kita akan lihat STS Rekomendasi hari ini teman-teman Nah hari ini HSG nya merah tadi ya Kita dapet swing dua guys Yaitu XL XL dan MDKA loh Luar biasa Terus IRA Cuan BSML Cuan Brand Cuan Ada Prim Cuan WIRG Cuan guys Dan BCIC Kita Cuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya guys ya Jadi 6 saham biasa Dan 2 saham swing hari ini ya 8 Lumayan guys ya HSG nya merah Dan asingnya kan Hari ini net sale ya guys ya Net sale Eh net sale apa net B tuh hari ini ya Net sale guys Nah net sale ya Net sale 2 triliun Nah itu di saham BRI teman-teman Jadi BRI hari net sale Nanti kita akan bahas Saham BRI secara khusus tentunya Oke kita akan bahas 6 saham aja Ini saham gorengan guys Ke 6-6 nya ya Nah yang pertama adalah saham dari brand dulu teman-teman Nah kalau HSG lagi merah-merah kayak gini Ya brand biasanya yang hijau gitu guys Nah makanya kita udah beberapa hari ini ya Itu trading di brand gitu ya Lumayan juga gitu Ya nambah-nambah buat beli permen Karena kalau di brand itu Kita gak berani masuk banyak guys Jadi ya sedikit-sedikit gitu ya Mungkin slot 2 lot 3 lot kayak gitu aja Tapi ya lumayan gitu ya 2 lot gitu Misalnya kita boleh 2 lot brand gitu ya Terus cuma 4% kan lumayan juga Nah kita lihat brand guys ya Brand ya seperti ini Evaluasi masih sangat mahal Tapi Kenapa saya sering rekom Karena udah selesai guys brand ini Karena udah Bener-bener jelas Brand ini keluar dari FTSE gitu ya Udah jelas keluar gitu ya Dan udah Aksinya udah dilakukan Ya udah Udah pada keluar yang mau keluar gitu ya guys ya Kalau Mungkin ada orang-orang yang Orang-orang ya orang lokal atau orang asing gitu ya Yang dia itu punya saham brand Terus gara-gara brand ini udah keluar dari FTSE Eh dia jualan saham brand Ya udah gitu ya Itu udah dilakukan Kayak gitu guys Jadi saya kira sih Ya tinggal orang-orang yang trading aja disini Jadi istilahnya udah aman lah Harusnya sih gak ada ARB lagi guys Untuk si brand ini Harusnya ya Harusnya Jadi kita bisa trading aja untuk si brand Nah ini bareng ZB guys BK juga masuk Nah asingnya net sell tipis ya Kalau kita lihat kemarin teman-teman Nah asingnya itu udah ngejual guys ya Si BK ini Karena FTSE itu kan orang asing loh Nah asingnya udah keluar hampir 1 triliun teman-teman Nah cuman ya Tinggal sedikit ya asingnya yang keluar Dan ini malah BK masuk lagi Menarik lah Untuk saya menurut saya sih untuk brandnya Bagi teman-teman mau trading brand Bisa ambil di 7300 Tapi inget guys ya Pakai MM kalau brand Nah ini teman-teman takutnya Kalau gak pakai MM Di bawah merah dulu Kayak di tanggal 25 Tanggal 25 itu kita pakai MM loh Kita buy terus diturun gitu ya Terus dia naik turun lagi Nah jadi pakai MM ya Misalnya MM tuh gini Misalnya teman-teman Oh gue mau beli 5 lot seham brand Misalnya Nah beli dulu 2 Nah sisain 3 lotnya Buat nanti kalau jaga-jaga Kalau turun Harusnya sih kalau pakai metode kayak gini Trading di brand tuh sering cuan teman-teman Nah bagi teman-teman ikut brand Bisa ambil 7300 ya TP-nya mungkin di sekitaran 75 Salah ini sih guys Mungkin di garis putih Apakah bisa 76 guys ya Mungkin di sekitar 76 ya Di garis putih teman-teman Oke lanjut saham yang berikutnya Itu saham dari BMHS guys ya Bunda Medik Disini ini adalah perusahaan rumah sakit Bunda Medik teman-teman Dan ini emiten kesehatan lagi rame guys hari ini Saat saham-saham yang lain Apa namanya Padang merah ini emiten kesehatannya Ijo Mungkin karena pancarobai Musim pancarobai Ini kan musim hujan ya Di peralihan antara Panas ke hujan Banyak orang pilek maybe Nah kita lihat disini Untuk BMHS BMHS ini profitnya sempat drop ya Di tahun 2023 Tapi ini udah terrealisasi guys Lihat aja ya Drop kan Dari harganya itu Seribuan Sembilan ratusan Ini gara-gara profitnya turun Dia sahamnya udah drop Udah drop beneran Jadi penururan labain Dari 50 miliar ke 4 miliar ini Ini udah terrealisasi di sahamnya guys Ya Udah jelas Dan sekarang naik lagi sih Harusnya mulai menarik nih Untuk si BMHS Ini MG nya masuk guys Ada MG MG di 280 ya 284 Di harga close ini MG Baik close ya Masih kak Ini pede nih yang masih ngehold teman-teman Nah baik teman-teman ikut BMHS nih Harusnya masih rame Ini besok guys ya Untuk TP nya Mungkin di Ya mungkin ke antara 300 lah Untuk si BMHS teman-teman Oke kita lanjut Saham yang nomor 3 Yaitu saham dari awan Nah Ini Sepertinya kalau kita lihat Apa namanya Pergerakan dari bank BRI guys ya Mungkin banget ya Besok IHS itu merah lagi Jadi istilahnya Kita fokus di saham-saham Yang goreng-goreng aja Guys dulu guys ya Untuk saham-saham blue chip nya Mending nanti dulu Kayak gitu guys Tapi kalau awan ini Udah mulai rame guys Ini dari sini nih Sepi ya Tapi ini naik ya saham Udah rame Hari ini File nya rame loh si awan Ini awan guys Rame ya 6 miliar 7 Ini untuk valuasi Seperti ini ya Ya standar guys ya Nah standar saham gorengan Yang penting gak minus gak saham gorengan Nah EF ini adalah U-nya nih Makanya menarik nih Si awan nih guys Nah kalau kita lihat sini EF nih EF Samuel nih Lihat nih ya Samuel Samuel ini adalah U-nya awan Temen-temen Disini Dia masuk lagi Jadi U-nya masuk guys Awannya sih Kita dijaga nih Untuk si awan guys Menarik untuk si awan ya Karena si EF nya masuk Dan EF nya sangkut ya Di 312 Namping-temen ikut awan Bisa ambil di 308 Untuk TP nya Mbi di sekitaran 320 ya Sampai 330 Temen-temen Oke kita lanjut part 2 ya Nek